Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Kembali lagi dengan satu lagi isu yang hangat Nah, tonton-tonton, baru-baru ini kita mendengar berkaitan dengan isu penerbangan ataupun syarikat penerbangan yaitu isu My Airline Nah, kita juga pernah mendengar kenyataan daripada bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang menafikan terlibat dengan isu My Airline Nah, saudara-saudara hari ini pula ataupun yang terkini di dalam sebuah artikel mengesahkan terdapat tangkapan yang pasti mengejutkan ramai tangkapan yang mengejutkan ramai terutamanya kepimpinan-kepimpinan politik di Malaysia Saya tak tahu empat tangkapan ini terlibat di mana-mana parti di dalam kalangan politik Malaysia Tetapi dalam artikel ini mengesahkan dari Malaysia kini empat lagi ditahan berhubung siasatan My Airline Polis menahan empat lagi individu bagi membantu siasatan kes syarikat pelaburan ISERV dipercayai mempunyai kaitan dengan pengasas bersama syarikat penerbangan tambang rendah My Airline Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Bukit Aman Datuk Seri Ramli Muhammad Yusof berkata mereka terdiri daripada individu berusia lingkungan 30 hingga 62 tahun Beliau berkata tiga individu berkenaan ditahan pada jam 1 hingga 1.30 tengah hari selepas memberi keterangan di pejabat JSJK di Menara KPJ di Kuala Lumpur Manakala seorang lagi di kawasan Bukit Tunku Kesemua mereka berkhidmat di syarikat ISERV dengan memegang jawatan Treasury Assistant Finance Assistant Pengurus Penyelidikan dan Pembangunan R&D serta Peguam katanya dalam kenyataan Pada 17 Oktober lepas polis menahan seorang pengasas bersama dan pemegang saham sebuah syarikat penerbangan bergelar datuk serta istri dan anak lelakinya bagi membantu siasatan Kes mengikut Akta Pencegahan Pengubahan Uang Haram Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram EMLATFPUEE 2001 Susulan itu polis menahan seorang lagi ahli perniagaan berhubung aktiviti pengubahan uang haram membabitkan syarikat penerbangan berkenaan namun keempat-empat individu itu telah dibebaskan dengan jaminan polis Bagi saya ini pasti satu tangkapan yang mengejutkan ramai kepimpinan politik Malaysia tidak kira dari parti pembangkang maupun parti kerajaan Artikel dari Malaysia Kini Apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya Halo semua Salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vels Lifestyle Saudara-saudara yang amat dihormati semua Tuan-tuan dan Bapak Baru-baru ini kita mendengar satu lagi isu berkaitan dengan fitnah Nah di dalam isu yang berlaku fitnah yang berlaku ini melibatkan salah satu kepimpinan politik ataupun istri kepada Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim Menerusi satu perkongsian ataupun ulasan dari Syabudin Husin ataupun Syabudin.com Kaki fitnah patut segera diambil tindakan Jangan dibiarkan lepas bebas begitu saja Saya setuju dengan kenyataan ini Disebabkan fitnah ini boleh menyebabkan banyak kesan-kesan yang buruk terutamanya kepada yang di fitnah Nah persoalannya kaki fitnah ini siapa? Siapakah yang telah membuat fitnah? Nah berkaitan dengan isu istri Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang di fitnah di dalam satu situasi ataupun satu kejadian Nah di dalam perkongsian dari ulasan ataupun perkongsian dari Syabudin Husin dalam beberapa hari kebelakangan ini terdapat dua fitnah yang berlegar di media sosial dan menjadi makanan enak bagi sesetengah netizen untuk menyebar dan memanjang-manjangkannya sebagai dosa percuma Tidak terkecuali turut gairah melakukan dosa tersebut ialah mereka yang bergelar pemimpin dan beberapa individu yang agak dikenali dalam masyarakat Nah siapakah pemimpin yang dimaksudkan oleh Syabudin? Dua fitnah berkenaan ialah yang pertama gambar isteri Perdana Menteri Dr. Wan Aziza Wan Ismail bersama isteri-isteri pemimpin dunia termasuk isteri Perdana Menteri Israel Sarah Netanyahu Melalui gambar tersebut kebetulan berlaku konflik perang berlaku di Gaza ketika ini adanya Wan Aziza dalam gambar bersama isteri Perdana Menteri Israel digambarkan kononnya beliau seolah-olah tidak menyokong perjuangan rakyat Palestine sehingga ada netizen yang menulis kenapa Wan Aziza tidak mengelak untuk bergambar dengan Sarah Netanyahu itu kedua video berkenaan Menteri dalam negeri Saifuddin Nasution Ismail ketika mendaftarkan perkawinan pasangan bukan Islam sepenuh sambutan hari pendaftaran negara video itu digambarkan dan diberi keterangan seolah-olah menunjukkan Saifuddin Nasution menjadi jurunikah untuk menikahkan pasangan bukan Islam dalam hal ini selain ramai yang memfitnah Saifuddin Nasution telah menjadi seorang jurunikah kepada bukan Islam terdapat pula seorang yang dekat dengan PN menyebarkan video tersebut bersama keterangan yang mendapwa inilah menteri yang tidak kerja yang kini telah menjadi jurunikah agama Hindu Dalam dalam kedua-dua kes kegairahan mereka yang anti kerajaan menyebarkan gambar dan video berkenaan ternampak seperti tidak dapat dibendung lagi tanpa melakukan tabayun atau menyemak fakta terlebih dahulu mereka terus menyebarkan demi meraih manfaat politik dan untuk menyerang kerajaan yang ingin dijatuhkan Meskipun penjelasan telah diberikan baik berkenaan gambar Dr. Wan Aziza dengan istri Perdana Menteri Israel dan video Saifuddin Nasetyon hakikatnya fitnah telahpun lebih dahulu tersebar luas dengan meluasnya Berkaitan gambar Dr. Wan Aziza ia diperjelaskan bahwa itu adalah gambar ketika istri-istri ketua kerajaan dilaikan oleh istri Presiden AS sewaktu sidang UNGA PBB pada 21 September lalu ketika gambar diambil konflik perang di Gaza belum lagi meletus dan dengan itu mengaitkannya seperti istri Perdana Menteri tidak sensitif dengan konflik di Palestine adalah suatu fitnah yang terang lagi nyata bagi saya mana-mana kaki fitnah terutamanya dari kepimpinan pembangkang sepatutnya ditangkap sepatutnya dipenjarakan sepatutnya dikenakan tindakan yang amat tegas supaya fitnah ini tidak berulang lagi disebutkan ini adalah satu isu yang amat sensitif begitu juga dengan video Saifuddin Nasetyon mendaftarkan perkawinan pasangan bukan Islam selain ia bukanlah ritual agama dan tidak menjadi jurunikah beliau selaku menteri dalam negeri sebenarnya memang diberi kuasa berbuat demikian selain penjelasan dan ada laporan polis dibuat agak menyedihkan karena mereka menyebarkan fitnah berhubung dua-dua kes langsung tidak diambil tindakan pemfitnah itu juga meskipun setelah penjelasan diberikan selain tidak mengadamkan hantaran mereka mereka juga tidak meminta maaf atas kesalahan dan dosa yang telah dilakukan akhirnya apa jadi kepada negara ini dalam hal ini sudah sampai masanya untuk pihak kerajaan khususnya PDRM dan SKMM untuk segera bertindak tegas terhadap mereka yang mempunyai kegemaran melakukan fitnah di media sosial tak tahulah siapa yang lakukan mungkin dari kepimpinan pembangkang kalau benar individu ini dapat identiti mereka dapat dibocorkan sepatutnya dikenakan tindakan tangkap siasat dan kemudian dakwal mereka yang terbabit mengikut pelbagai peruntukan undang-undang sedia ada menurut Syabudin 2-3 kali kena tangkap disiasat dan didakwa di mahkamah percayalah pasti taubat mereka untuk terus jadi jahat menurut Syabudin saudara-saudara apa komen Anda subscribe bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya mohon bantu channel ini dengan menekan butang like share dan juga subscribe selamat menikmati selamat menikmati